Selain itu, Pemirsa Komunitas Ulama Kampung Rejo Semut Ireng, Kabupaten Banyumas, gelar doa bersama untuk bangsa dan deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Komunitas Ulama Kampung Rejo Semut Ireng adalah para ulama kampung yang ada di seluruh desa sekabupaten Banyumas yang terdiri dari para pengasuh Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan Taman Pendidikan Al-Quran serta pengurus Majelis Taklim mengadakan doa bersama untuk bangsa dan deklarasi untuk memberikan dukungan kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Doa bersama dan deklarasi dukungan tersebut dipimpin pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman, Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Gus Muhammad Lukman. Kegiatan itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pelantunan solawat dan dilanjutkan doa bersama untuk bangsa. Menurut Gus Muhammad Lukman, doa dan dukungan itu diberikan karena bagi para ulama kampung Rejo Semut Ireng, menilai keberhasilan Presiden Jokowi harus diteruskan dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Sama-sama beragama, sama-sama mengedepankan akhlak, ikhira, dan di budaya ketimuran, mari bersama-sama kita melaksanakan dengan happy, ajak baperan, ajak kubunan, karena persaudaraan itu yang lebih utama. Tidak cuma hari ini, tapi wilayah wilayah. Artinya beda pilihan boleh ya? Boleh beda pilihan, boleh itu kan hak masyarakat. Dan yang tidak boleh adalah tidak datang untuk tidak memilih atau golpun. Karena jangan salah, jangan a priori apatis terhadap pemilu, satu suara menentukan nasib-nasib. Dan hasil dari kegiatan doa bersama untuk bangsa dan reklarasi dukungan itu akan ditindaklanjuti oleh para ulama kampung yang terdiri dari pondok pesantren Ustaz Zahmadin Tepeki. Ulama di lingkungan masing-masing untuk terus berjuang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 mendatang sekali putaran. Dari Purwakerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. 08.11.2021